Intro Kantor KPU Beacukai Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan penyelundupan Baby Lobster yang dilakukan oleh seorang penumpang wanita yang diketahui akan menyelundupkan Baby Lobster tersebut ke Singapura lewat Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, Tanggrang. Dadan Farid, Kepala Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi mengatakan ada 33 kantong plastik di dalam koper milik J yang seluruhnya berisikan 18.228 ekor Baby Lobster. Dadan menjelaskan penggagalan tersebut berawal dari kecurigaan petugas terhadap salah satu koper bernomor JT-677726. Dengan segera petugas mengambil langkah untuk menggeledah isi tas tersebut dengan disaksikan oleh J. Setelah petugas membuka koper tersebut, ditemukan adanya 33 kantong plastik berisikan sekitar 18.228 ekor Baby Lobster. Menurut pengakuan, J dijanjikan diupah sebesar 2 juta rupiah. Dan dari penangkapan ini, petugas berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 2,7 miliar rupiah. Ini tadi dari Fores jelaskan bahwa ini kemungkinan jaringan atau apa ya, lagi dikembangan juga. Ini bisa juga. Estimasi harga 2,7 M. Memang ini kita kenal kalau diperikannya ini macam ekstasinya kalau di tempatnya. Ini nilainya memang tinggi sekali. Kalau sampai tugas tidak tergior, aneh juga. Ini kan harganya mahal juga. Ini harus diantai di sini. Kemungkinan di sana demandnya tinggi sekali ya. Dan di sini kita produksinya banyak, supply-nya. Sehingga kita bisa penuhi ke luar. Dan akhirnya memang kita kebijakan untuk barang seperti ini memang dilarang ya. Untuk menuhi mungkin pasokan dalam gigi juga. Nilai Baby Lobster ini seharga 2,7 M. Itu kalau Baby Lobster-nya. Tetapi nilai value-nya ketika dibesarkan, kita berhitung saja kalau 50% saja yang hidup dari Rp18.000 ini, dikalikan dengan nilai ukuran Rp200.000 ke atas, itu berapa miliar yang kita harus dapatkan. Oleh karena itu, dengan Permen 56 ini, ketersediaan benih lobster di perairan Indonesia cukup banyak. Itulah dampak dari Permen 56 2016 tentang pelarangan penangkapan benih lobster. Jadi manfaatnya sangat jelas, sehingga nantinya untuk pembesarannya akan di alam itu akan besar, nanti 4 bulan sudah mencapai kurang 200 gram, baru kita ekspor, nilainya sangat tinggi. Ini sangat tinggi, oleh karena berlipat ganda nilainya. Kita ini destination untuk penyelundupan itu sebenarnya bukan Singapura, adalah Vietnam. Singapura adalah transit flight, transit maklarnya ada di sana. Oleh karena itu, teman-teman media untuk membantu, menginformasikan bahwa kesiapan petugas yang ada di Soekarno Harta ini sangat solid, sehingga hal-hal ini bisa kita dapatkan semuanya. Kini pelaku terancam hukuman sesuai dengan pasal 102A huruf A Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang kepabeanan. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.